Bintang lapangan hijau Mesut Ozil mengabarkan jika dirinya akan datang ke Indonesia. Nama Mesut Ozil mungkin sudah tak asing bagi pecinta sepak bola seluruh dunia. Namanya begitu populer dan pernah bergabung dengan klub-klub sepak bola papan atas di dunia. Pemain sepak bola asal Jerman ini akan segera datang ke Indonesia. Kabar kedatangan Ozil tersebut disampaikan pemilik dari RANS Cilegon FC, Raffi Ahmad. Kedatangan mantan pemain Real Madrid tersebut memang sudah lama dikabarkan. Namun kabar tersebut baru terjawab oleh Raffi Ahmad pada Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022. Suami Nagita Slavina ini membagikan video ucapan Ozil yang menyebutkan bakal menuju Indonesia. Namun, belum diketahui mengenai waktu kehadiran Mesut Ozil di Indonesia. Meskipun begitu, tentunya ungkapan Ozil soal rencananya datang ke Indonesia menjadi suatu kabar gembira. Terkait kehadiran Mesut Ozil, Raffi sedikit menjelaskan jika Ozil datang ke Indonesia untuk kolaborasinya dengan Concave Indonesia yang merupakan perusahaan di bidang alat-alat kebutuhan olahraga, salah satunya sepatu. Raffi Ahmad mengatakan bahwa Mesut Ozil adalah kreatif direktor of Concave Asia. Selain itu, Raffi menyebut pihaknya akan memberikan dukungan penuh untuk kehadiran Ozil. Mesut Ozil memang sempat gencar dikaitkan dengan Raffi Ahmad dan RANS Cilegon FC. Ex-gelandang Real Madrid dan Arsenal itu bahkan pernah dirumorkan bakal diboyong Raffi Ahmad untuk bergabung ke RANS Cilegon FC sebagai rekrutan anyarnya. Desas-desus Raffi Ahmad bakal menggaet Mesut Ozil di RANS Cilegon FC mulai terdengar pada awal Januari tahun 2022. Terima kasih telah menonton!